Terima kasih Video ini kita akan membahas itu Serta aplikasi fungisida dan nutrisi yang cocok Untuk memperkuat keduanya Baik kemampuan fungisida Mampu kemampuan nutrisi tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita habis menyemprot ini Tadi kita selesai Barusan selesai Nah khusus yang ini Nah ini Kita membahas yang ini Kalau kemarin-kemarin kita membahas yang Lahan bauji kita yang Kena Masalah Ini bauji Ini sudah mulai Bentuk umbi ya Sudah usia 30 lebih Sekitar 3333 3334 Sudah terbentuk Nah yang ini adalah Bibit Thailand Thailand ini usianya Sekitar 25 Sudah mulai mau mecah Kondisi daunnya seperti ini Ada pucuk kuningnya Sedikit Dipucuk itu Nah Karena beberapa kali aplikasi yang sudah Seperti di video sebelumnya Kita beberapa kali mengaplikasikan Fungsinya untuk mengatasi layu fusarium Nah itu ada efek Pucuk kuning Kuning-kuning seperti ini Tapi tidak Masalah Namanya bawang merah Kalau tidak pucuk kuning Ya bukan bawang merah Mesti akan mengalami Yang namanya kita tanam Ini Kalau kakang bayu Mengalami hal seperti ini Jangan Tidak usah khawatir Karena Ini bisa kita Selesaikan Dengan apa Kita bisa masukkan Asam salisilat Nanti Tanaman itu akan Mulai dengan sendirinya Yang namanya pucuk kuning Entah pucuk kuning Akibat Aplikasi Pestisida Maupun pucuk kuning Akibat pH yang rendah Itu Bisa diselesaikan dengan Pemberian asam salisilat Itu yang Terpenting Asam salisilat ini Mampu memperbaiki Dinding sel Tanaman Sehingga Nanti akan Boleh Serta untuk Memperkuat Daya tahan Tanaman Karena Di dalam Asam salisilat ini Mampu Menstimulus Yang namanya Daya tahan Alami tanaman Sehingga Tanaman itu Akan kuat Akibat Kuat Dari serangan Hama Mampu penyakit Serta Kondisi tanah Yang Tidak Tersahabat Ataupun Cuaca yang Ekstrim Seperti ini Di musim penghujan Nah ini Terus Kalaupun Yang ini Ini adalah Yang masih muda Ini Paling Umur Sekitar 12 An 13 Sekitar itu Ini susulan Yang Terakhir Tanamnya Tidak banyak Sebenarnya Ini khusus ini Tidak dimulsa Karena Oh Mulsanya habis Ada Sebenarnya Cuma Kelamaan Langsung aja Tancapkan Juga bisa Untuk perbandingan Yang dimulsa Sama Yang tidak Dimulsa Itu Ada bedanya Tidak Nanti bisa kita Lihat dari Hasil Tanaman Ini Ini Kondisinya Tumbuh Subur Kemarin Usia 5 hari Sudah 4 hari Blot Seperti Kondisinya Tidak Terlalu Tinggi Sekitar 25 cm Rata-rata 25 cm Nah Ini Tanaman Yang Ngikut Aja Ngikut Kadang Kalau Kita Nyemplot Yang Sini Sebagian Obatnya Juga Kena Bahkan Remazel Pun Masuk Ini Sebenarnya Tidak Ada Yang Bermasalah Akhirnya Yaitu Pucuk Kuning Dikit Tidak Masalah Nah Ini Sudah Saya Aplikas Kupo Yang Saya Cairkan Kemarin Itu Saya Masukkan KNO Merah Sama MKP Nah Terlihat Dari Aplikasi Ini Daun Menjadi Hijau Termasuk Hijau Ini Terus Juga Kuat Kokoh Daun Kaku Tidak Melintru Ini Kaku Nah Jadi Makanya Untuk Tepang Bayu Kalaupun Dalam Kondisi Musing Hujan Penggunaan Kalium Dari Sejak Awal Sangat Penting Karena Untuk Ketahanan Tanaman Ataupun Untuk Memperkokoh Bodinya Tanaman Itu Sehingga Penyakit Sama Sama Itu Akan Relatif Sulit Untuk Masuk Jadi Kondisi Musing Hujan Intinya Nitratnya Kita Kurangi Nitrogen Kita Kurangi Kita Pasok Tapi Tidak Susah Terlalu Banyak Kuat Perkuat Dipos Sama Kalium Jangan Lupa Dolomit Atau Kapur Bangunan Yang Mengandung Unsur Kalsium Harus Kita Berikan Ini Contohnya Saya Sudah Tabur Beberapa Hari Yang Lalu Ini Sudah Larut Karena Akibat Hujan Sehingga Sudah Tidak Terlalu Terlihat Ini Sisa Sisanya Sehingga Tanaman pH Tidak Ngedrop Kebutuhan Kalsium Terpenuhi Sehingga Kita Mudah Untuk Merawatnya Karena Relatif Terjaga Dari Efek Dari pH Ngedrop Ataupun Serangan Penyakit Nah Ini Seperti Ini Airnya Lebih Dari Satu Dengkul Nah Itu Dengkul Dalam Sekali Seperti Ini Jadi Di Musum Penghujan Perkuat Tanaman Sehat Tanaman Insya Allah Nanti Bisa Finish Sampai Panen Nah Kalau Yang Ini Bawajinya Sudah Mulai Bentuk Umbi Itu Kondisi Daunnya Sudah Mulai Kokoh Tidak Lemes Ngelentruk Sekaya Yang Beberapa Saat Yang Lalu Untuk Khusus Hari Ini Kita Barusan Menyemprotkan Bahan Aktif Azoxy Strobin Sama Divenoconazol Yang Kita pakai Adalah Merek Sina Bintop Serta Kita Campur Dengan Mkp Bisa Bisakah Mkp Dicampur Dengan Fungi Sangat Bisa Sekali Dan Fungsi Sistemik Yang Kita Masukkan Seperti Azobl Protein Sama Divenoconazol Itu Sangat Cocok Digunakan Untuk Berbarengan Dengan Mkp Karena Akan Muncul Sinergisitas Ataupun Saling Memperkuat Jadi Dengan Pembuatan Mkp Dengan Fungsida Sistemik Itu Nanti Akan Selain Fungsinya Masing-masing Fungsida Untuk Mengatasi Dan Melindungi Tanaman Dari Serangan Jamur Mkp Untuk Nutrisi Khususnya Untuk Pospat Sama Kalium Tinggi Itu Mkp Sama Fungsida Sistemik Itu Mempunyai Kekuat Apa Kombinasi Menjadi Satu Kombinasi Dari Dua Bahan Ini Bisa Memperkuat Tanaman Menghindarkan Dari Serangan Jamur Jadi Adanya Mkp Ini Akan Memperkuat Kemampuan Perlindungan Dan Pencegahan Dari Fungsida Sistemik Ini Jadi Kalaupun Kita Aplikasikan Mkp Bisa Kita Cabur Dengan Fusing Sistemik Ini Nanti Akan Memperkuat Yang Namanya Kemampuan Dari Fungsida Ini Oke Mkp Mkp Dan Mkp Kita Tahu Ada Pungsut Puspat Dan Kalium Yang Mudah Terserap Sehingga Tidak Dikhawatirkan Tanaman Tidak Bisa Menyerap Karena Ini Sangat Mudah Terserap Formulasinya Itu Sehingga Aplikasinya Bisa Disemprot Bisa Dikocor Dengan Pemberian Ini Seperti Yang Ada Di Kemasan Ini Pemakaan Mkp 10 Gram Per Liter Yang Dicampur Dengan Fungsinya Sistemik Dapat Meningkatkan Efikasi Fungsida Meningkatkan Daya Daya Serang Dari Fungsida Makanya Ini Sangat Cocok Untuk Kita Aplikasikan Masalah Fungsinya Terserah Yang Penting Fungsida Sistemik Bisa Kita Pakai Yang Berbahana Tip Divenoconazole Bisa Pakai Yang Azoxy Strobin Bisa Pakai Yang Sistemik Sistemik Yang Lain Nah Kalau Yang Sistemik Itu Bisa Kita Dari Golongan Triazol Golongan Strobilurin Strobilurin Itu Seperti Azoxy Strobin Triflox Strobin Dan Sebagainya Yang Segolongan Itu Banyak Ataupun Juga Yang Kadoplin Zim Itu Juga Sistemik Itu Bisa Kita Campur Dengan MKP Sehingga Nanti Kekuatannya Bisa Berlipat Nah Semoga Dengan Aplikasi Ini Bisa Memaksimalkan Tanaman Kita Menyehatkan Dan Membuat Tanaman Bisa Tumbuh Subur Hingga Panen Dan Kita Bisa Mendapatkan Hasil Yang Lumayan Oke Itu Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh